aku siap untuk diobok-obok lagi giginya saya siap jangan dulu deh cabut hari weekend aja deh KO gue kemarin sakit sih mengejar ketinggalan setelah enam tahun nggak ke dokter gigi nggak ke dokter nanti karena gue menghindar karena gue takut beneran tapi malah jadi numpuk nih masalahnya jadi untuk memperbaiki geraham kedua ya nih eh geraham terakhir otomatis ini sekarang masuk perawatan sekali dan masih ada perawatan sekali lagi dan masih ada satu lagi dan baru abis itu dilihat apakah baru bisa ditutup permanen atau tidak kalau perlu perawatan lagi perawatan lagi jadi eventnya masih ada dua lagi plus satu nyabut geraham mana ya pojok kiri atas ya terakhir belakang kiri atas karena udah hancur sisa akar jadi perlu dicabut tapi gue minta waktu kayaknya hari Sabtu makasih ya dokter nanti sudah bersabar menghadapi saya yang lemah ini ngilu-ngilu mulu ya ya kan deh tadi kelar dari dokter gigi sekarang saatnya mau ke kebun atap mau ngeliat kondisinya di luar sini masih mendung jadi kita lihat aja kondisi seperti apa tadi aku sih udah ngirim laporan tapi gue penasaran senang banget mau sana bentar 15 menit habis itu balik kalau lanjut meeting yang tiga Hai Selamat siang Halo Pak Coy Wah mau hujan lagi nih siap-siap ya Wah Pak Coy nya ada slide ada laba-labanya Hai Pak Coy Halo mendung lagi nih mau hujan Hai Hai Kiel apa kabar Hai main kita hari Minggu bikin ke sini nggak ya sih ya apa enggak ya Hai nah ini lagi ditambelnya bagus supaya nggak bocor tuh Hai bagian sininya ditambel dulu biar nggak bocor karena kemarin tuh bocor Hai coliat Hai ntar dilihat lagi nih pakai masih bocor apa enggak dikasih deckstone supaya nggak bocor halo halo Hey halo halo selada selada apa kabar Hai makin gede ya seger-sager kita lihat dulu check akar yuk apakah akarnya putih oke bagus akarnya kita lihat lagi yang ini putih bening oke bagus kita lihat lagi yang ini oke bagus masukin lagi nanti selada-selada ini bisa dipanen di awal bulan kita tungguin ya jadi 2 minggu akan puasa dulu tidak ada selada kel juga pun dikit palingan 500 gram kita pak choy only 2 minggu kita akan bertahan dengan pak choy only wah tomatnya udah mulai keluar nih ada buahnya beberapa lihat tuh tomatnya keluar hijau hijau kayaknya melonnya udah bisa dipanen nih kita panen aja deh hari Sabtu besok kita cobain gue udah tadi meeting di kantor tapi gue lupa bikin vlog padahal tadi rame ada band ada ayah dan yang lain dan sekarang gue lagi mau meeting di resto DSDL punya temen gue Hafiz kita pengen makan disini sekaligus ngobrol karena udah lama gak jumpa asik gue lagi di restoran DSDL bersama Hafiz nih diundang aduh terima kasih banyak Kang Kang makasih loh Kang makasih Allah kita nih ada ayam ngumpet namanya ada ayam ngumpet disini tuh ayamnya ngumpet semua ini ayam bakar terus ada lalapannya ini ada sambel ada sambel ini sambel apa Kang? sambel terasi tapi combrang ini combrang ya? iya makan combrang mantep makan 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 terima kasih Kang lihat nih ayamnya yang tadinya ngumpet gak berhasil ngumpet karena udah gue sikat semuanya ada tersisa sedikit ayamnya karena usus gue udah gak bisa ngumpet juga naronya ini jadi udah ini enak banget sambel kecombrangnya yang ini sambel terasi lalapannya abis daun-daunannya karena kan saya emang sadis kalau ketemu sayur saya harus sikat ini nih ayamnya nih tuh enak banget digoreng dulu abis itu dibakar jadi supaya gak ada merah-merahnya terus gak berhasil deh ngumpet masuk semua ke perut gue music bed music bed music bed music bed music bed